Jujur dari hati yang terdalam, gak ada perasaan gue, wah muslim ini gitu Sedikit Selama tulang tahun coki gitu, ya formalitas aja Berarti masih ada perhatian dong ke lu Iya, formalitas aja sih sebenernya Lu gak mau suwon ke dia atau gimana gitu Kayaknya sih, gue tanpa dia biasa-biasa aja sih Kita bisa atur dengan cara lebih entertain gitu ya Gini deh, jujur-jujurnya aja Gue pasti yang pertama gue pukul pantat lu sih Masuk dong Sampai jumpa 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 tapi yang jelas kita tidak pernah sampai kapanpun mau dari sekarang mau ke depan dari dulu tidak pernah sengaja untuk gua mau cari sensasi ngapain? dan kayaknya semua kasus kita tuh lu kan juga pernah karena kasus tapi lu bagus banget udah kebunuh keredam semua kasus-kasus yang terjadi emang yang ente Padang, bahasa Padang kalau nggak salah yang dulu banget tuh dulu banget lah itu kita semua nggak pernah ada yang sengaja, kita semua memang kebetulan ada yang dipanggung atau memang ide kreatif aja terus karena yang nonton kita nggak bisa kontrol terus mereka tersinggung, beda banget sama konten kreator yang belakangan ini memang mereka kan kadang punya niat kesengajaan untuk viral gitu nah itu contohnya, lu harus kliring disini bro Lina Mokurji aku nggak tau ya, dia mau bikin kalau itu terlalu banyak rangkaiannya untuk mengatakan itu kilap yang itu ya, yang... tapi aku nggak tau dia sengaja cari sensasi atau nggak, tapi menurutku itu sangat... betul rangkaiannya itu dia nggak punya waktu itu... itu nggak bisa dibela bro itu susah dibela itu susah dibela itu susah dibela ya dan kalau masuk penjara, dia ketemu tahanan lain itu kayak anda kenapa? saya mencuri, saya membunuh anda... tapi kan dengan kondisi itu gue ulang lagi kan cukup berdampak dengan karir kalian setelahnya lumayan lumayan tapi panik dong siapa yang paling panik diantara kalian kita berdua sama panik kayaknya muslim yang paling panik dia, dia enggak enggak, gini, gini, gini awalnya... orang tidak punya empati begini enggak, gini, gini tapi panik beneran bro, dia bro pasti dia panik tidak punya empati, tidak punya empati kan tapi nyawa cuma bersatu kan bukan GTA yang ada cheat nanti hidup lagi respawn waktu kita ngilang itu, kita kan sembunyi di rumah Patrick waktu itu aku masih santai-santai masih bisa kalau kamu kan pasti kepikiran orang tua di Madura iya, kepikiran orang tua nelpon kamu enggak apa-apa itu udah santai gitu aku kan nonton-nonton tentang hukum gitu kan dia omelin rumah dia selim ngapain lo nonton begitu-begitu berarti itu maksud dari panik dia yang panik tentu panik karena... kunci hilang, ATM hilang, ya begitu bro enggak, karena gue lupa naro waktu itu karena lagi panik karena lagi panik karena lagi panik gue lupa naro tapi pada saat itu kemarahan umat itu lebih ke keteretan muslim ternyata kalau panik, panikan gue tapi kemarahan umat lebih ke keteretan muslim kenapa? karena pada saat itu mereka berasumsi kalau coki kan memang sudah infidel maksudnya coki mah udahlah dia memang tidak mengerti dan memang sudah layak untuk dimusuhi nah kalau muslim mereka geram bukan marah sih lebih ke geram ya kenapa? lu kayak islam kok malah bikin konten begitu iya makanya bertemannya sama presteguh aja nah tapi ada juga kasus aja sama-sama kasus gitu ya tapi tidak agama dan waktu itu ngomong pante 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 ya tapi menurut gue kalau terlalu lurus ya kalau karir lokal tapi kalau terlalu... kalau mendekan saya Indonesia tapi kalau terlalu lurus juga biasanya sih ya gak semua sih tapi kalau terlalu lurus susah naik juga sih harus diakui betul makanya muslim tuh cocok sama orang-orang yang kayak lu sama lu juga kan iya iya gua juga gak terlalu lurus sama dia gua gak terlalu lurus dia tuh selalu dapet temen yang kocak Pras mumpung ada dia nih Pras iya 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 mumpung ada dia kita jarang ngobrol bertiga begini loh coka kita coba heart to heart dia dia sibuk opening bebek betul betul dia sekarang dibenci oleh komunitas vegan karena terlihat muslim sudah bahkan bebek tuh hampir punah ya karena ada bebek carot ya katanya ya komunitas vegan kalau makan bebek carot saya pasti toba kan mis sebuah statement nih iya coba ayo ayo saya tantangin saya jujelin nih jangan jangan ada sayur dijadiin daging ada daging meran begitu gua penasaran nih Selim sebelum Pras dan sebelum gua ada gak partner lain karena kita jealous nih iya ada gak partner lain sebelum Pras atau sebelum gue ada video ini Dulu kan masih solo stand up Arief albiansah bukan dianggap Anjing liat Riff Parah Parah-parah Parah-parah Parah Itu kan bukan partner Apa? Itu maksudnya ya temen Aku ingin marah Marah biasa Tapi aku hanyalah Sendiri disini Kalau itu kan trio kita atur stand up bareng-bareng Dulu gue inget banget Kalian yang nonton Pasti tau dong Dulu kalian punya over acting kan Betul Itu pertama kalinya gue liat stand up smackdown anjing Yes betul Bodoh stand up bodoh Itu pertama kali di Indonesia loh Iya di Indonesia pertama itu Ada kolaborasi smackdown Bukan itu lebih tepatnya Kita gak punya materi lagi Bingung closing Bismackdown slim Yoi bro Dia beli tangga Mau menyakiti badan sendiri Demi standing applause Gue yang banget di stand up fest waktu itu Stand up fest sampai di Surabaya Surabaya banyak lah kita Pake meja Gue buat bengkak sih Ya iya apa yang lo harapin Sekarang lo mau Umur sekarang masih mau gak bikin apaan Enggak sih kayaknya Tidak kayaknya ya Gue gak tau hidup ya Tapi dengan umur segini Anak sudah ada Sebelum lompat tuh pasti banyak kebayang gitu Orang udah tepuk tangan Makin naik makin kepikir tanggungan ya Betul Tidak jadinya Iya Kok terumur lah Tapi orang banyak nanya Orang pada bandingin Mending sama Pras Mending sama Coki gitu Iya 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 Kalau aku pribadi selalu jawab Coba Pras dan Coki ya punya Punya ciri khas sendiri gitu Punya perbedaan Punya Tapi punya kesamaan Apa? NERCOBOY 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 Kenapa gitu Saya lepas dari beliau Saya lepas dari beliau Bro Gue tekankan lagi Tapi beda zat Sama-sama deng-dekan Dia yang high saya Yang paling kurang Nah ini justru Jujur dulu Salah satu Salah satu alasan saya Menjauh dari Pras ini Jujur karena dia Waktu itu ya Band end 2016 Dia agak susah berhentinya Akhirnya ketemu Coki Eh malah dia yang ditangkep Kenapa hidup saya Dikepung kemadang Tapi gitu-gitu Buktinya yang lucu Biasanya yang gitu loh Betul Kita tidak membenarkan Tidak membenarkan Dan jangan Jangan sama sekali Betul Sudah kapok ya Gue sampe Bawa-bawa gol sendiri Tahanan gota Langsung Astaga Gila lama banget Kita lama banget Kita gak ngobrol ya Coki Lama banget Kayaknya Berapa Kalau sama lo terakhir Yang acara Omdet Iya acara Omdet Kalau muslim Gue emang Mulai sering ketemu Karena Ada satu bisnis Yang mau gue jalankan Sama muslim Oh lo mau bikin bebek juga Dia kan daripada Daripada Bebek sambal Tertentu kan enak Sambal hijau gitu Masa bebek lagi Bebek kan sudah Kuat dengan Caroknya Mungkin rendang Rendang bebek Soalnya rendang Rendang bebek gimana bang Bisa-bisa Bisa Waktu itu viral sih Ini babinya Jangan sampe ini rendangnya bro Eh tapi lo rendang Rendang oke banget loh Gue inget banget Waktu suci Nyokap lo bawa rendang Itu rendang terenak Yang pernah gue makan Rendang apa den? Dendeng itu Masih inget rasa nyokap gue Enak bro Jadi waktu itu suci empat Apa kenapa ada lagu sedih 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 Ada lagi baris Orang tuanya Ibunya bro Ya itu rendang terenak Salah satu rendang terenak Yang pernah dia bawa Untuk temen-temen Ya soalnya di suci lo Gak ada orang padang kan? Gak ada Gak ada yang bawa makanan Gak ada Tapi masih inget gak itu rasanya? Enak Dijur ya Pagi suri Enakan Rendang Nyokapnya pras Dari tadi Beda Rendangnya beda Dia kayak Rendang bang Masih gue gak bisa Tiba-tiba 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 Orang dia dateng ke gue Ini rendang Tiba-tiba 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 Sebelum ditangkap Tiba-tiba 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 Tapi masa dia lebih tahu Orangnya gak sih Dia juga bilang Rendang Masa deng Tapi ini pernah ke rumah Gue langsung Tapi dendeng Mas kira-tiba Dendeng waktu itu Ya ampun Dendeng Ini dendeng Gak kalau dia cobain Rendang nyokap Dendeng nyokap gue Enak Enak Rendangnya Dendeng Dendeng Encing Masa ada Dendeng Rasa rendang Dendeng Encing ya jelas banget Sisa-sisa sabu diupalanya nih Iya Taunya dia dalam hati Orang aku kasih kiki Laks Ternyata emang semuanya salah Karena jaman dulu Oke Balik lagi Ini mau makan apa Mau minum apa Gue yang manis-manis Lo jangan Ah enggak apa Ini manis Kacak hijau Ini properti ini palsu semua Ini telur palsu Jeruk palsu Nah Jeruk palsu Ini asli ya Nji Oh itu asli Ini asli nih Tapi udah 2 tahun Udah busuk deh Anjing Nah kopi-kopi aja Kopi ambil sendiri Raslin Gula semua Lo kalau dia yang ambil Jadi acara masak-masak Hancur lo Lo ngasak kita muntah-muntah Di acara gini bro Gue aja diajakin Last Hope Kitchen lo Dek-dekan gue Baksud Bro lo Apa itu kok-akulah Apa lo pilih apa Israel suka ya Masih bahas busuknya nih cok Engga Engga ada Soft drink mah Engga bisa Engga ada Gue yang manis aja deh Kalau ada Padahal lu asli 2004 Ya Allah sekarang Engga ada luarsnya bro Ini April bro Coba-coba Ya Allah Mana ada Coba ini Bulan 4 2052 Udah ada belum Intang tamu yang minum itu bro Belum Engga ada Gimana kalau kita coba Selim Nah Bro Sama berarti itu Bro ini malah lebih parah Daripada naik tangga yang loncat Ini malah Februari 2024 Engga ada Ini bisa diminum Bisa 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 ST ada ST dingin Ya ST dingin ST dingin Soda susu atau gimana ST soda Nanti bisa ST soda Ceritanya cok ST ST 2 3 deh Gue juga deh Mau makan mie Engga Engga udah Aman Ini aja P.Y kacang Mana Oh ini Rasa terbaru nih Engga 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 Jokin Jokin mau Temu Yanti Aku bilang Yanti itu AI Cok Engga Engga Gak ada dia Fiktif Kenapa yang dia Orang real kok Sudah Engga Enak gak Selamat lebaran ya guys ya Lebaran kemana Slim Madura atau ke Samarinda Ke Samarinda Kenapa pilihan yang Samarinda Bukan Madura Nanti abis itu dari Samarinda Baru ke Madura Bihaya banget Gila Banyak banget TNT sekarang Dua-duanya Orang tua harus Samperi Oke Dia dong ditanya Coki Jakarta aja Gua nanya apa Tapi seru gak Ramadhan Bulan ini Menurut Seru Apalagi yang Rumahnya keberisikan Orang sahur Di Depok Di Depok Tapi kenapa ya Di Depok itu ada Aturan gak sih Aneh ya Di Depok ada aturan gak Maksudnya Ada dong UUD nya Indonesia Ada Depok Kota indah berseri Itu apa Marsnya Hidup Dan astri Lu Apa gak lu orang Depok Enggak Lu juga orang Depok kan Iya Depok Gua Perasa itu orang Depok Men Kaninya orang Depok Betul Lu tapi gak pernah ke Depok Lu gak Oh iya Dia selalu benci Kalau ke Depok Jauh banget Aku Jalannya jauh Tapi sekarang udah ada tol Udah ada tol Lebih deket Aku ke rumah mu aja Udah 30 menit Deket banget sekarang bro Kalau ente mau ke rumah aku Tapi kan ke Depoknya Tapi lewat Depoknya tetep Gelap Berita itu gak Cok Yang mana nih Yang diusir Yang mana nih Yang diusir yang mana nih Kemarin kita pengen siaran Yang Lu kalau warga gak bangun Mau tanggung jawab gak loh Tanggung jawab gak nih Oh iya Lu liat kan pasti di Depok Yang sawangan Memang sawangan Gila banget sih Depok Depok tuh apa berita Anak olimpiade gak ada bro Gue berharap ada Kita sebagai orang Depok Berharap ya Ada ya Kami berita-beritanya Babi ngepet Aswara Gak bro Berita babi ngepet itu Gue menurut gue tuh Orang-orang Depok tuh Cerdas-cerdas anjir Iya Oke Bener juga Cerdas bro Dia mau nipu orang Dengan cara Yang kreatif ya Kreatif Iya kan Sampai bisa dia Membodohi temannya Untuk telanjang Oh iya Itu yang telanjang Dia udah Depok juga Depok Jadi babi itu Dia lepas Lu telanjang gitu Telanjang cu Dan percaya Dan percaya Gila sih Tapi ya Color hijau juga gitu kan Ya color hijau Color hijau Semua kayaknya dari Depok Covid juga dari Depok Kok Di temer itu Di depok Di temer itu Gue masih ada gak orang itu Nah itu Pertama Bokok Dicencengin gak sama warga Iya gak tau Tapi kayaknya Si itu yang Saya ada Ampers Apa itu Tolong jangan dekatkan saya Dengan orang berdua ini Ya Allah Enggak muka Muncul muncul Karena kan kalau kita kan teman lama Kalau selintingnya Kalau selintingan Ya dibalas selintingan Kan ada editor Ada editor Di sensor kan Udahlah biarin aja lah Pinter-pinter mereka Waduh gokil Total kalian berduet begini Sudah berapa tahun Dari muslim mulai menjauhi saya Coba Dia masih baper Slim Coba lo klarifikasi dulu nih Gumpung ada orangnya Baper gue Sebenernya saya Dari 2017 itu Bukan pindah partner Tapi pindah zat Dari yang herbal ke kimia Bercanda gini Itu emang sulit tau Ngejagain kita tau Emang iya Gue mungkin kalian tonton Mati penasaran tuh Aduh gak ada yang bener itu Dia yang stress terus Cuk jangan sekarang Cuk Sekarang aja Bukan masa-masa Sekarang sambil nyetir Kita di tongkrongan tuh Kita membuat komunitas Anti nebeng pras Jadi kayak Itu langsung siapa pras ya Jangan ya Menih gokar aja Itu Kayaknya pertemuan kalian Itu gara-gara Pembahasan-pembahasan Yang di rooftop bukan Salah satunya itu Tapi Yang bikin ketemu Di kombut suci dulu Oh iya bener Kombut suci 6 Itu kan bareng gue juga Lu juga kombut kan Gue juga kombut Bari di lucu Bro Oh itu kayaknya mentor Sekarang itu kau melupakanku Oh gue mentor Mentor Ya beda doang lo mentor Sering pulang pagi kan Kombutin orang Berarti banyak banget Orang yang sukses Lu bikin lucu Pastinya sih Angkatan itu siapa aja ya Dana Ardit Jegel Jadi semua Jegel Hebat Jegel Paling jadi Waktu itu kita Kalau yang lain dulu Pas zaman kita kan Kombut cuma 10 menit Gitu Iya iya dibatasin Kalau kita Merasa Kasihnya nih temen-temen Kalau gak punya materi Kombut kita jelasin dulu kali apanya Comedy Buddy Namanya Comedy Buddy Temen-temen Jadi sharing materi Gue punya materi Akan Gue sharingkan Sama Muslim Dan Coki Dan mereka akan Ngebedah materi gue Dipastikan layak tayang Lain Ini kayaknya materi lu Kureng nih Tambahin dengan ini Begitu temen-temen Itu dulu Karena kita merasa Temen-temen nih Biar lucu Biar maksimal Kita komputin sampai pagi Jadi kita udah Overtime Dan gak ditambahin Gak ada duit lembur Dari Kombus TV Beneran kita Memang peduli Temen-temen Biar lucu Gak ada materi Udah istirahat dulu Cari lagi Balik sampai pagi Nah disitu Mau sampai pagi kalian ya Mau Karena emang gak ada Suitingan lain Enggak dia siaran pagi Oh siaran pagi Jam 6 siaran dia Oh kalian berdua kan siaran Kalau gak salah Enggak dia dulu Gue dulu Eh gue dulu Kuat banget Iya ternyata Ternyata meditasi Meditasi Ternyata power nap Tapi kalian sering berantem gak? Baper-baperan gitu Baper sih gak Tapi berantem ya Berantem biasanya di konten doang Kalau real life Jarang Makanya aku bilang kan Pas coki ketangkap Aku bilang Saya tuh gak terlalu akar Pake coki Orang komennya Ah lu cuci tangan Cuci tangan katanya Maksudnya dikira aku Menjauh dari dia Tapi lagi covid gak Waktu itu Jangan-jangan emang Cuci tangan kan emang harus Ini kok comedy podcast lain Tapi anjing Perasaan gue jujurnya Sebelum lu aja Gue kaget banget Masa gak tadi penonton lu Ketawanya Kok huruf Ada tadi cuy Itu bener-bener anjing Gue disana langsung Kenapa ada ketawa kukuluyok Kan eh Sini gue jelasin ya Karewan disini Gak ada bawa ijazah Gak ada bawa CV apa-apa Jadi Biasanya HRD ngetest Coba kamu ketawa Ada ketawa lain Wek 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 Nah ini dia Ketawa kamu unik Tetep gak ketawa Iya Iya pertanyaan tadi Hanya gue cekan aja Iya Iya dong Mas Coki Mas Coki Menang juga ya kita Kan lo bilang Mas Coki Mas Coki menang juga Kita kok Iya kita menang Itu juga Oh iya Ya untung lah ya Untung satu putaran lah ya Untung lah ya Capek Dan cukup kan kita bahas itu Lanjut lagi Oke 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 Ini 2017 tuh Kersering kombut Abis itu Stand up Stand up gunung dulu Sini saya yang ceritakan Nah Jadi temen-temennya Berawal Saya masih ingat sekali Sebeli Sebeli gue sebel banget Sampai sekarang masih ingat Gue rasa Sabar dulu Sabar dulu Itu ada air dulu tuh Air putih tuh Ah lu kada luarsa semua Kagak kalo itu mah Ini aku dirobek Nah kan udah lu sebut brandnya gimana sih Ya udah silahkan pak Jadi harusnya Di stand up gunung Itu yang nampil Coki muslim gue Urutannya begitu kalo gak salah Iya Iya kan Kalo gak salah Begitulah Berurut banget Jadi setelah muslim Baru gue Jadi itu Kayaknya plot neraka banget tuh Harusnya Abis itu juga ada lolo Iya kan Nah gue juga ada Nyiapin materi Segala macem Muslim masih bingung Iya kan Nanti bingung Dan ternyata ada informasi kalo ente bilang Aneh Nampil sama Coki aja Ngapain TikTokan Stand up TikTokan Bang Gimana ceritanya Iya kayaknya itu Dan akhirnya itulah pertama kali kalian nampil Iya Dan memang tsunami Pans line Materi pun juga gak tsunami waktu itu Iya emang ada Gue masih inget banget itu Iya materi tsunami Iya kan Satu daerah tertentu Satu daerah Yang pernah tsunami Anjar anjar Astagfirullah Di situ lah mulai ada Disensor tolong ya Dicetuskan Dark comedy Iya kan Kalian berdua Yang sebelumnya Sebenernya dark comedy Udah Udah Rindra Dan Coki pun juga Dulu waktu komut-komut sama gue Di rumah gue juga banyak sekali Yang materi orang Didorong kakinya Orang buta Orang buta kalo mimpi gimana Jadi dia tuh Sebelum jadi materi Dia tuh dari Kersan-kersan gini Jadi Selim orang buta kalo mimpi Terus Orang buta kalo Dia udah tau tidur tuh Kapan katanya Iya bener dong Sekarang gini Gue memang beneran pengen tau Tapi gak ada maksud Yang ingin mendiskreditkan Atau apa Dari situ Dari obrolan-obrolan Eh Selim kalo begini Nah dari situlah Kenapa kita stand up berdua Karena merasa Dark comedy itu terlalu kejam Jadi kalo tiba-tiba sendirian Di penonton umum Waktu itu ya Takutnya terlalu gelap Orang gak yang nerima Betul Makanya kita berdua Jadi ada yang ngelesin Jadi dia dark Ane nyapuin Ane dark Dia nyapuin Itu sih alasannya berduanya Sejak 2017 Dan emang kalian berdua tuh Cocok banget sih Menurut gue Jujur dari hati yang terdalam Gak ada perasaan gue Wah Muslim Ini gitu Sedikit Anjing banget Anjing banget Tapi dulu kalo kita inget Masa-masa dulu ya Masa-masa dulu tuh Adalah masa-masa Dimana berkarya tuh Emang karena suka aja Pras Betul Emang gak ada gainnya Sama sekali Iya Di mati penasaran pun Juga gitu Kita Atas dasar Seneng melakukannya Iya Gue tuh gak ada Kepikiran sama sekali Gue inget banget ya Waktu itu dari cerita-cerita kalian Waktu mati penasaran itu Yang makan-makan Pedas-pedas itu Itu sampe luka Lambungnya kalo gak salah Siapa yang lambungnya sampe luka tuh Sampai Bukan Sampai besoknya tuh Masih panas Panas terus Panas Karena itu gak diedit Itu literally segitu Pedasnya memang gila banget Sampai settingan Emang Enggak Enggak ada sama sekali settingan Jadi kita datang ke warungnya itu Berapa paling tinggi 200 500 bikin Bener gak di 200 nih Bener pak Gitu Ampe yang mie abang ade itu Ampe enek cu Karena kita makan cabai Dikasih mie cu Iya Jadi cabainya banyak Jadi bukan mie dikasih cabai Tapi cabai dikasih mie Rasanya pahit Ah iya Berubah jadi pahit Saking banyaknya cabainya Betul Karena kita merasa Kita gak bisa acting Harus beneran kepedesan Iya Biar bisa berekspresi Masih inget itu Ayam buldak sih Paling kebangsat sih Ayam buldak tuh Udah kayak Batu batak di rentem bro Terus gini Warnanya udah aneh Iya merahnya tuh Merah Pedes kimia gitu cu Betul Itu kita break sejam Saking pedesan gak masuk apa Nah kalau gue sama muslim tuh Ingatnya Kalau kalian fase-fase Masih penasaran kan Kalau gue sama muslim tuh Ingatnya fase-fase Fixerum Zaman dulu banget Kita gak punya alat Bahkan slip Alat minjem Alat minjem Itu gak ada bayarannya Gak ada bayar Kita malah nombok Waktu itu inget Bayar satpam Beli Beli Apa namanya Itu belum ada Memory card MLE Belum ada 2017 Belum 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 Dulu bahkan baru sama Channel yang punya Mati penasaran Belakangan baru di Dan itu kita dibayar gak sih Kita dibayar gak sih Waktu itu slip Bayar gope pasti Gila masa-masa itu ya Setiap acara gope Bro mohon ma Bukannya sombong Sekarang ma Gopek sekali jalan kemang Belum termasuk ito Betul Masuk Ini Yanti jawabnya Yanti kamu covid Kenapa pake begitu Kenapa begitu dia Jokki ganteng gak? Kalau gak salah Ada juga yang Yanto kan Bisa dikeluarin yang Yanto Maksudnya biar bikin ST nya lebih cepet Maksudnya Gitu ya Jokki-jokki nungguin yang Yanto sih Yanto lagi nonton UFC Terima kasih sorry Sayang gue sukanya MMA Eh gue ambil ya peras ya Lebaran Jok ini Jok Ya gak apa-apa Emang kita ngomongin uang naga bangke Emang kita ngomongin apa Gila deh Gak ngerti lu Tau Akhir-akhir ini Maksudnya maga panikan ya Dulu gue tuh balik lagi Gue tuh syuting fixer itu Gue syuting fixer itu Kita nombok Alat juga minjem Alat minjem Udah gitu gue inget banget ya Fixer itu kan konsepnya kayak gitu lah Prasanya kita nantang-nantang di tempat horror gitu Kalau gue sih pulang mah La-la-la-la aja La-la-la-la Gue pulang gak pernah terjadi apa-apa Tapi kru Terus waktu itu Egi inget gak Jadi ini ada cerita Egi how? Bukan Egi siapa sih namanya? Egi MK Egi MK Oke jadi cerita gini Jadi ada satu rumah kosong di Kemang Kita syuting fixer itu semua Peralatannya kita masih minjem dan yang lain-lain Jadi waktu itu kita syuting di Kemang Itu rumah kosong main jelangkung Oke Ya sudah lah kita sudah main jelangkung Apa? Masih sama Apri Astaga Apri Apri Masih sama Apri Apri Denny Caknan Ya sekarang dukun kita udah jadi manajernya Denny Caknan Jadi tau kan kenapa Denny Caknan sukses? Waduh Ya karena penyanyi Karena penyanyi dong Nah balik lagi Betul Jadi waktu itu Udah dibersih-bersihin nih semuanya nih Jadi kalau abis syuting dibersihin dan netralisir lah Gitu Amapri Amapri Supaya pulangnya bisa happy lah Gak diikutin lah Katanya kan gitu Nah gue pulang mah lalala aja Mau dibersihin gak dibersihin Gue pulang selalu lalala aja Entah gimana ceritanya Pras Saat itu EGMK itu skip Gak dibersihin atau gimana sih Slip? Dia dibersihin di dalam Biasanya tuh udah keluar Baru dinetralisi Oh ini dibersihinnya di dalam Di dalam Jadi di luar mungkin masih ada yang nempel lagi Iya 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 Jadi Sembari jalan keluar masuk lagi Mungkin Jadi setelah kita pulang EGMK Waktu dia tidur di rumahnya Ditarik-tarik setan Video viewersnya agak lebih dari 10 ribu Yang ikut disitu Awai angin deh Gila banget ya Karena efeknya ke orang biasa cu Iya mah Setan palsu Tapi lu percaya gak sih Berdua sama hal-hal begitu? Nah kalo gue gini Kalo gue Mau gue percaya atau gak percaya Poinnya bukan itu Poinnya gimana Supaya ekspedisi ini Bisa menghibur dan serem Iya gitu kalo gue Kalo aku kan yang praktisi gaib sekarang Semenjak Samsudin gak ada Gak maksudnya aku ya Gak praktis gaib Entusiasm lah ya Nah kalo Coki itu yang anehnya Dia gak percaya Tapi justru dia yang sering dapet Banyak gangguan Di beberapa ekspedisi Dia yang ngeliat setan Dulu banget Kelihatan sama lu Cok? Dulu kan aku masih pake narkoba dulu Jadi bisa jadi itu hal Tapi sebenernya terlepas dari itu ya Yang fixeram tuh yang bikin gue suka adalah Menantang dan menguat misteri Yang ada di tempat itu Itu yang paling seru Adrenalinnya Adrenalinnya juga seru banget Dan dia bahkan pernah ditempelin Kuntilana Pas di gedung Lu pasti gak seneng banget tuh Gak dia mas santai aja Kalo gendurwo lu masih oke kayaknya Merotot gak? Karena biasanya gendurwo kan memang kayak koron-koron Besar-besar Gendung Arsip Bogor Kita belum masuk Masih di pintu keluar Tiba-tiba tuh bau ngelati Dan yang nyumbukan aku doang Semua kronium Dan itu dari coki Gak mungkin dia pake parfum ngelati dong Jadi pas Ini kok bau ngelati ya Semua kru Terus juga paranormal bilang Ya ini bau ngelati Padahal masih di luar Ternyata kuntilana itu gini Coki katanya Menurut orang yang bisa Apa ya Lu gak rasa ada sesuatu juga gak? Kebetulan sih gak Nah itulah anehnya Setiap di fixeram tuh Kalo gue melakukan provokasi-provokasi Kepada Makhluk yang ada di sekitar situ Efeknya gak pernah ke gue Selalu ke orang-orang yang di sekitar gue ya Terutama belakangan ini Kalo menurut Waktu itu paranormal bilang Karena coki punya kekuatan terbesar Mind power Dinyail kalo katanya Dinyail Jadi itu lebih kuat Dari Doa Katanya Begitu? Gak maksudnya kesimpulan saya Katanya Bukan Kan katanya Saya begini Mohon maaf ya Ini ada setan Masih masuk Kok kayak beneran science gitu Semuanya pada Tapi menurut gue memang Kalo lo ngalamin hal-hal begitu ya Percaya gak percaya Jangan diiniin pras Jangan dikasih panggung Si setannya Iya apapun itu Misalnya gini Misalnya kita podcast bertiga nih Tiba-tiba di jatuh jatuh Cuhekin aja Bete pasti dia tuh Betul Yakin gue Bete Makanya gue bilang kan Gue tidak terlalu percaya Gue percaya ada Adanya makhluk halus Tapi kalo sampe Untuk membunuh kita Gue agak kurang percaya bro Malah katanya yang Mati tuh karena kita Misalnya Katanya Jadi kalo kita kaget Kaget Dada sakit Apa segala macem Mati Atau kaget Lari ke Ke jurang Atau misalnya kaget Terus dia Kok lu ngeliatnya gitu sih Atau misalnya kaget Terus dia latah kan Iya Eh ayam Eh ayam Di bawah nih ada Listrik misalnya Betul-betul Kesengel Kesetrum gitu Agak aneh kaget Deket yang listrik Ada yang bisa minggir dulu Ayo om sini Iya tapi karena paniknya Bukan karena saya tanya Karena pernah ada kondisi Dimana di SMA aku cu Ada kayak gitu juga Iya ada orang kesurupan Lagi belajar Cewek NGAAA Ini kesurupan apa Intinya history sih Iya gue yang pertama Nah ini nih momen Dimana gue harus ngetes Oke Guys Tenang Biarkan saja Jangan cuekin Maaf gue Wei wei La 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 Dia capek sendiri Untung bukan bas lagi ini Untung bukan bas lagi nyatet Nggak lagi nyatet kan Waaah Dijakin Pinjem sata-sata dulu Lanjut Lanjut Kalau kesurupan di sekolah tuh Ada kemungkinan ini juga Karena Trends istilahnya Jadi kalau ada yang Satu Kemungkinan nular Gitu Mungkinan ketrigger Ketrigger maksudnya Oh karena dia panik juga Kosong Terus dia juga Biasakan mungkin acara-acara Jurid malam Gitu kan Misalnya ada yang tergi Biasanya nangis satu Nangis semua Itu bisa ketrigger Aneh menurut ku cu Pasti biasanya kesurupan tuh satu Kalau nggak minimal dua Kalau diantara tiga orang Pasti dikasih pilot satu Buat ngejagain Udah pasti Pernah nggak sih Lihat lu satu kelas Semuanya kesurupan Itu agak terorganisir Mas Mas ada kesurupan Terorganisir Tapi kalau gue lebih aneh gini Misalnya lu kesurupan Gua kesurupan Biasanya kan minta kopi Nah iya tuh Biasanya minta kopi Gimana kalau Antunya egois Dan yang satu kan Eh saya kopi Eh gue dulu Terus Terus berantem Mau dulu anjing Kopi terus Terus dukunya Sabar pak sabar Iya Iya bener kata si Persulap merah juga begitu Pasti minta kopi Kalau nggak dia pasti jadi Harimau Nggak ada jadi bebek Slim Bagaimana? Ada nggak Slim? Itu bebek kan? Ayah juga jadi bebek Tapi udah begini Bebek carok Udah dimaaf Udah digoreng Nih Gini Gondek 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 Nah terus juga Coki ini Dibilang nggak bisa Kesurupan Makanya orang Kenapa Coki nggak kesurupan Nggak ini Karena dia tadi Mendinai Bahkan yang kuntilana itu Yang nempelin dia Pas mau dibersihin Nama dia nggak usah Udah nggak usah Berikut ke kosan Gitu Lu bilang sempat bilang gitu Coki Berikut digerepek Tapi ya itu Ilmu juga buat temen-temen Misalnya penakut Apa-apa Beneran Bener kata dia Dicuekin Cuekin aja Biasanya yang paling sering digangguin itu Terlepas bener atau enggak Yang paling sering digangguin itu yang panikan Pras Iya yang panikan Yang panikan Ini muslim juga termasuk orang yang panikan menurut gue Iya sedikit Tapi sekarang dia Ketakutan itu tinggi Tapi sekarang dia praktisi paranormal Anjing Gue baru tau loh Praktisi paranormal sekarang Enggak itu ke arah mana itu Maksudnya Karena Sejak punya anak Salah satunya Waktu itu rumah Kena serang Ada yang bau-bau busuk gitu Emang pernah Oh lu nggak tau ceritanya Gua nggak tau Iya Lu ceritain Tiba-tiba satu kamar Sebelum Hazel lahir Tiba-tiba ada satu kamar di rumah Bebek semua sih Di kamar Tiba-tiba gua gusuh Dan itu dikonfirmasi sama Coki Yang tidak punya agama Hambib agama Islam Pendeta Yeri agama Kristen Udah tiga Segmen yang Mengklarifikasi bahwa kamar itu bau Emang bau Emang bau Baunya apa tuh Anjir Spesifik ya Bau anjir Bau anjir Bukan Lu abis begitu Berarti mungkin Enggak anjir Yang sebuah cowok Sebuah cowok tau Anjir Bau darah gitu Bau-bau nggak enak Dan itu di kamar itu doang Keluar nggak ada Dan itu nggak ada sumbernya Gua kan skeptis ya gitu-gitu Tapi emang gua nggak nemuin Emang gua nyium langsung Tapi dari mana itu gua nggak tau Endingnya gimana Nah Endingnya pas di Ya dibersihin lah Terus ada orang pintar Dari situ Ya jadi Orang pintar tuh ngapain sih? Orang pintar Nggak begitu juga nggak dia? Prima gama Les primagama Nggak ada Gitu-gitu juga dia? Nggak Nggak segitu Itu kayaknya bagian dari Sebenernya bukan orang pintar kali ya Ini pemuka gama Aktivis ya pemuka gama Lucu banget Lucu banget Lucu banget Lucu? Lucu banget Kenapa? Ia Ini setannya Pergi kamu setan Jangan dikangkangin Sudah yuk 渡 kalau itu sesuatu demo di remix udah ada yang remix itu sejak rumah kena setan terus dukunnya fixeram yang sekarang itu dulu yang bantuin rumah yang anyway dia ada di studio ini kali ini si Rian Rian nih ini dia tuh bantuin rumah tanpa ke rumah jadi dia dari Sidoarjo waktu itu video call video call sebelum video call dia udah tau denah rumahku bro Rian ini? iya mas ini kayaknya di atas ini padahal belum ini nih dia bukan orang Bintaro Jaya bisa tau denah tau dia? iya udah gak tau kenapa sejak itu kita makin sering berurusan dengan gaib lu dan temen-temen lu dan segala macam maksudnya karena kedatangan Rian kali mungkin ya kayaknya dia banyak bawa rumah digangguin lah hejel hejel inilah nah hejel tuh kebetulan akhirnya malam Jumat Kliwon ini beneran ini beneran atau gimana? bener pak ngapain aneh yang malsuin aku gak kelahiran anak saya ya kan biasa anaknya chill sensitif katanya tapi beberapa kali tuh misalnya aneh dari tempat yang apa yang kurang baik lah iya iya ke rumah tuh pasti ajel rewel terus nunjuk-nunjuk terus ngomong papa itu ada monster matanya merah gitu ambil kenong gitu serem juga padahal gak ada gitu tapi dia nunjuk-nunjuk nunjuk terus di cendela itu ada nenek-nenek mau ikutan fixer ya pokoknya sejak itu beberapa temen ke rumah sering ini pembersihan dari Rian juga kukil tapi mungkin jadi karena karena persetangan ini bisnisnya sukses gak itu sebelum ada bebe bisnisnya sukses banyak yang iri gak itu sebelum ada bebe bukan ada yang diserang misalnya temennya temenku atau temennya istri itu dateng ke rumah aku cek ini kayaknya orang setannya gitu aku duduk-duduk aja kok tiba-tiba anda langsung berasumsi orang gak kayaknya ini kayak jadinya sesuatu gitu nah cek Rian cek emang bener dia dikirim orang atau apa gitu gak sudut pandang apa yang kamu tuh bisa-bisa tiba-tiba kayak ngejudgmental aja kayaknya kalau Dustin ya Dustin gak kena setan gak Indonesia sih tidak lengkap kalau Dustin efeknya sama sih ketempelan dan imunisasi kejahungkan kebanyakan antibiotik juga pas kecil Dustin kalau gimana gue bilang enggak ada setan gue ngeratin setannya setannya kaget bro kalau gue Dustin bro dia sih mah dia mah imun sesekali ajak gue bener ya lah enggak lah ini kayaknya ada setannya gak di sini di sini ada gak ada ini rukunya agak bro ini anjing lu asumsi asumsi langsung mentang-mentang praktisi gaib dia sekarang langsung setai bawah itu disini ya disini tapi serius dia disini tuh kadang sering banget ada orang ketawa lah cukuk 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 karyawan disini gak syuting pun harus ada cukuk absennya gitu cukuk jadi gak bisa gak bisa di absenin ya cukuk eh enggak itu cengkoknya beda cengkok lo beda tuh yang Rini tuh ceku susah banget kita ada STMJ subscriber Tanya Marijau ya dari Bah Ahud anjir pake template sticker ini anjir dia juga loh dia juga abis umroh bang Pras kan abis umroh coba tanyain ke cokmus iya gue juga gue abis umroh dan ente juga abis umroh lu ke apa nih enggak gue nge-like postingan sebagai bentuk support kalian menjalankan ibadah kalian tapi aku jujur ya penasaran sih ngajak coki ke Mekah kan gak boleh iya makanya kan gak boleh maksudnya penasaran itu mualaf seminggu mau gak siapa tau cocok gitu kan ya gini cok karena pada saat di Mekah itu di depan kabah aku kan ke Madinah dulu pada saat di Madinah belum tuh hati belum tersentuh karena kan masih kota-kota begitu begitu ke Mekah itu gak ada niatan aku akan menangis di depan Mekah dan selfie bikin caption bagus di Instagram gitu aku gak ada niat itu ente menyindiran saya gue salah gak sih sorry gue salah gak sih ketawa lu cara ngebawa itu gue bikin caption apa ya gak apa-apa encing gak apa-apa gak ada cuman bikin kaabah aja iya gak apa-apa karena bikin juga kayak gini ah songong gue hapus-hapus ini ada stiker kaabah nih boleh bukan songong tapi maksudnya aku gak niat aku akan terharu di depan situ tapi terharu gak? terharu cok bener cok saat masuk pelataran tuh otomatis langsung liat kan? iya otomatis tiba-tiba netes air mata aja istriku ilang cok aduh humornya koreng 2012 tuh itu humor 2000 agak 13 iya 13 11 11 pada saat di pelataran kaabah itu emang otomatis sudah nangis sendiri jadi karena melihat banyaknya orang dari berbagai suku kok bisa kompak dateng ke situ itu overwhelming makanya ini penasaran beliau nih kalau di depan situ apakah terharu dia kan terharu terakhir tahun 2001 iyalah coba lah nanti kalau misalnya ada kesempatan tapi gue ngeliat atau jangan ke Mekah dulu ke Arab mingir-mingir tapi kalau ke Arab sekarang di bayangan gue udah kayak Abu Dhabi udah terlalu maju iya sih kota ya berapa hari yang tadi disitu? 9 hari 9 hari lo berapa hari? Madinah sempet? Madinah 3 Madinah 4 Mekah 5 eh sama gue juga segitu ke Turki dulu ke Turki dulu oh ke Turki dulu biburan dulu nyobain salju capa docia capa docia enak bro kesitu bro ya inilah ya inilah ya kalau anda syuting ya anda bisa mencapai ini semua dan kalau anda bekerja dengan keras sebenarnya poinnya itu betul-betul betul-betul anda bekerja yang ngomong kalau anda suka berwaksud begitu gue kalau anda syuting kan orang gak syuting juga bisa kalau anda nong misalnya orang maksudnya bekerja keras bukan syuting syarat gue anda bekerja keras akan bisa menikah di Disneyland ini ada pertanyaan dibawahnya nih coba-coba tanya ini ini bang ke Cokmos gitu emang ini yang bahasa Arab nih pertanyaan juga aku tau nih artinya nih ada masalah apa sama Habib Jafar wah kalau tau bisa baca sih tuh ada ini roaming semua nih orang masalah ada ada masalah masalah apa apa dengan dengan Habib Habib Cepet Cepet ada masalah apa kita apa lipstick gue mana ini juga juga sering ditanyain ya aduh gila Cik cek 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 tolong disensor tolong disensor tolong disensor gue gak mau kena guys lebih parah itu anjing jadi lu dibawa-bawa ntar tiktok loh gak ada masalah sih sama Biafar tapi memang sejak Coki ketangkep beliau agak agak menghindari mungkin dari golongan kita ya aku sih mengerti karena ya beliau kan Habib terus juga dia kan mungkin udah mulai masuk mainstream dulu kan masih indie dia betul ini dulu masih Barat Suara Danila 420 sekarang udah Peter Pan udah Peter Pan lebih ke armada bro armada ya udah mainstream jadi mungkin dia kalau masih kalau masih ngumpul sama Coki mungkin takutnya di asosiasikan sama hal yang kurang bagus negatif ya sebenarnya fan kalau dari pandangan lu gimana Coki gak apa-apa karena kan menurut gue gak gini gak gini maksud gue kan kalau yang dua capan kita itu maksud gue kan gini kalau beliau kan juga punya ini beliau kan punya prioritas gitu kayak kalau misalnya saat ini prioritas beliau adalah reputasinya ya gak apa-apa kita harus hormati itu dong itu ya kalau memang prioritas beliau adalah reputasinya saat ini ya gak apa-apa juga toh dia juga masih suka misalnya mention-mention ke muslim dan yang lain-lain jadi menurut gue sih sebenarnya Coki sih gak pernah dimention gak pernah sih karena kan lu udah gak pernah dimention lagi paling waktu itu waktu gue ulang tahun dia cuma bilang selamat ulang tahun Coki gitu formalitas aja formalitas aja lu gak mau suon ke dia atau gimana gitu kayaknya sih gue tanpa dia gue tanpa dia biasa-biasa aja jika seandainya BWK ini memiliki surprise yang sangat luar biasa Habib Jafar rendang dia rendang yang ini rendang untung yang disini bahaya untung yang disini gue sih gak masalah gue sih gak masalah gimana tapi gak apa-apa ini jangan dibahas ini jangan dibahas ya oke gue lupa 1, 2, 3 ini 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 sekedar info udah 3 kali cut gila karena susah susah senso karena susah disenso ini bener-bener obrolan PWK sangat tongkrongan sampai kita harus milih-milih pembahasannya nanti PWK ada live event ya nanti beli aja tiketnya beli aja tiketnya emang ada ada kalau kalian mau jadi bintang tamunya juga lah kalau yang undang Prasma gue udah aseng ini kita dibayarnya ini doang geser berarti intinya tidak ada masalah dengan Habib Jafar tidak ada tidak ada betul mungkin someday kalian akan bertemu lagi ya tanya beliau aja nah tapi kalau misalnya beliau datang coba lo tanya hal yang sama coba jawabannya boleh-boleh itu lebih berada gue belum pernah berani menanyakan itu secara live di depan kamera kita suruh orang aja kayak gini ya yaudah nanti kita suruh orang ya satu ini bahutnya juga sering banget bang mus Hazel udah diajarin paman coki bikin kendi belum gimana nih itu joke di ini sih ya gak gini loh selim di podcast waktu itu to be fair ya coki yang bercanda itu kita tuh gak pernah tau passionnya Hazel tuh kamu mau nanya sama lo kalau beneran Hazel satu saat datang ke lu selim terus ngomong papa passionku dibembuat kendi reaksinya gimana gitu bisa aja kita gak tau loh bro bapak ku rektor anaknya jadi begini sekarang apalagi kan pasti kan kalau rektor kan ada harapan-harapan tertentu kan betul datang aku pengen bikin kendi kendinya kendi kendinya yang di bali lagi saya kan komedian kalau anak pembuat kendi itu gak jauh lagi tapi dia jadi anak orang kalau itu buah jatuh dimasang kayak pohon orang begitu jatuh di pekarangan orang berarti kalau membuat kendi lo gak prove ya iya kalau masih mungkin hobi-hobi oke pemain kecapi oke masih oke musisi seni oke coba kita sebut semua kendipun juga seni iya coba kendi seni loh mahal loh itu internasional lu datang disambut hazel main kecapi tuh gimana kalau jadi pemain kecapi kalau kira aku kuasa hukunya panjang-panjang gak kalau dia bikin kendi mungkin masih SD SMP itu masih oh gak apa-apa ini passion kamu terus dia udah lulus SMA kuliah gak ngapain udah udah ini yang bercanda doa gak mau kuliah oke satu lagi siapa tau dia approve kalau misalnya hazel ternyata passionnya yang ini main burung darah yang kurr yang di jalan itu lu gimana gini nih gitu ya sampe karena saking seringnya kena matahari rambutnya jadi kuning gitu hazel gimana jadi kera rambutnya boleh dong cewek boleh dong boleh bro gimana misalnya boleh boleh tapi nanti aku juga dia pake merpati juga aku merpati juga kesini bapak gak asik ya bapak bapak gak asik coba ke anak ah ente gak nanti nanti tenang aja hazel kamu kalau udah gede nonton podcast ini kamu mau belajar kendi keom coki gak apa-apa anak ente deh ayo coba apa kalau seandainya dia ya main suling terus makan dohan sholat yuk gak apa-apa mungkin sebentar jangan kesalah dulu iya marah orang azan yang gua tonjok gua tonjok azan bangsa jangan langsung lanjut terakhir ya yang biasa-biasa tapi anjing lagi lagunya lagu prasmanan kalau menurut aku kalau suling masih oke sih suling iya kan sebuah seni suling keren loh iya kalau seminggu masih kok lagu juju-juju terus kalau jadi youtuber udah pasti boleh kemarin kan bareng pri laron iya kan dia ngomong pri laron dia dia ngomong sendiri orang cipuan tuh aku pri laron gitu dia bilang gitu hijel liatnya tuh kayak kamu kan apa kamu sebenarnya apa iya tapi kan yang namanya anak kecil ya iya iya wajar 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 lanjut kris natanel natanel kristen apa sih yang membuat mas muslim tetap mau bersahabat dekat dengan coki setelah kasus terakhir apa ya sebenarnya karena karena narkoba itu kan ya meskipun dia yang memilih untuk memakai tapi aku merasa ya orang yang pake narkoba kalau kata Bang Giri itu sebenarnya korban maksudnya korban dari ya adiksi sebenarnya dan ya kita juga harus bantu dia untuk sembuh gitu gitu sih kalau seriusnya itu kalau apa yang lebih parah daripada kecanduan narkoba menurutku iya kecanduan di atas kekuasaan sih ente liat orang gagal calik stres iya iya dia gak jadi makai narkoba gak stres bro iya iya lebih parah kecanduan calik capuan yang bagus sekali terus kita lanjutkan ya emang banyak loh calik-calik lo lanjutkan lo punya solusi kan untuk calik-calik stres ini lo punya solusi kan katanya ada tembak aja dulu ada solusi gak ada anda pernah bilang kan lo mau kumpulin di satu ruangan itu nanti kan jadi kan kita pindah ke IKA nanti gedung DPR kan kosong loh gimana ya itu calik-calik stres suruh kan gedung DPR suruh rapat-rapat sendiri dan selain tadi ya karena kita menganggap bahwa narkoba itu adalah korban dan harus dibantu untuk sembuh ya karena partner bekerjanya masih coki coki di MLI kontennya baru coki gitu gokil emang itu sih Chris Nathaniel terima kasih ya Chris gue tambahin lagi apa yang masih mau berteman kenapa masih mau berteman dengan Pras Teguh gue jelas dong masa sama coki doang pertanyaannya sama Pras jawab gue gak mau gue cuma bisnis terus gak pernah cuh nongkrong cuh gak ada enggak kan dia si bu bagaimana kalau kita bikin bisnis ayo slim karena Pras dicapai podcast gitu jadi kasih aku anjing tiba-tiba tiba-tiba berjadanya gitu anjing kalau gitu gak mau tanya gue anjing karena kalau sama Pras ya dari dulu berteman gitu ya cuma bedanya mungkin bikin kontennya gak bareng tapi ya kalau ada kesempatan konten bareng ya ya konten aja kayaknya kita bertiga kali ya boleh kalau nanti ada kesempatannya kita bertiga bikin konten belum pernah kita sekolah bertiga ya belum pernah bikin segmen aja di khas kreatif kreatif PWK mamat masih ada gak tuh politik udah keluar dia udah tapi dia juga berat bintang tamunya politik semua serem banget iya dia kita bro nangis ya tolong bikinin ini tolong lah kita bertiga ya nanti apa tapi konsepnya brainstorming serius kan atau mungkin temen-temen punya ide kalau kita bertiga di channel ini bikin konten apa boleh temen-temen silahkan komen oke sih tapi itu tadi boleh sih Bang Coki ditantangin Tinjuno sama Bang Pras lo tau masih itu kalau gue sih gini ya Pras kalau 5 tahun yang lalu gue masih umur 20-an kita masih ada ego masa muda iya betul gue mau tuh tungi-tungi gitu sekarang kan udah 36 Pras iya pemilu ini pemilu terakhir gue 30 pemilu tahun depan 40 gue iya iya udah tua gue sekarang ya kalau ada orang lo 39 sekarang 36 36 sekarang nih ya kalau ada orang ah culun lo iya dah lo bener gue mau tidur aja betul udah capek gue gue udah 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 ditawarin sih tapi Cok kalau seandainya dia ngasih satu setengah M nah kita bisa ngobrol nah karena eh tua mah tua tapi satu setengah M ya satu setengah iya betul kita bisa atur dengan cara lebih entertain nah gini deh sejujur-jujuran aja gue pasti yang pertama gue pukul pantat lu sih masuk dong masuk poin masuk poin masuk poin terus nanti komentatornya kok Coki gak bales-bales sih karena defense karena defense begini jago lah kita nyapu-nyapu maka bisa next gimana tanggapannya buat yang nonis ikut berburu takjil tapi ini ngeselin banget si selfie selfie di kaca tuh kocak sih bro gak masalahnya gini loh ini menurut ada kalung gak gitu biasanya begitu tuh gue bukan masalah kalungnya bukan masalah apa coba di zoom ini dulu gambarnya biar semua orang liatnya si Ervin saya gak masalah anda gak epet tapi kacanya dilap dulu bro itu bro masih kacanya bro bener gak kacanya kayak ada kayak ada bekas jidat-jidat yang minyak-minyak gitu loh kayaknya dia abis gini terus nempel gitu loh gitu loh gak masalah sih kalau oh MKM hidup bro hidup bagus bro luar biasa karena konsumennya gak cuma orang Islam doang sampai yang non-Islam juga kan ini war tajil kalau di Timur Tengah kan war doang ini mana bubur sum-sum ini gue cara nyapuin ini gimana udah dicuekin aja bro next question aja bro soalnya kan Timur Tengah luas kan gimana aja gimana juga pandangan kalian tentang orang kadang pergi book bar sampai bahwa itu tuh apa lanyaknya itu apa nama kayak BUMN gitu sengaja dibawa padahal lagi gak kerja supaya apa biar ketauan dia udah kerja makanya pengangguran sampai ada yang sewa iPhone iya ada yang sewa iPhone buat iPhone 14 atau 15 gitu ya terus dibawa terus dia duduk selalu begini nih bahkan ada satu momen ini bubur sum-suma ya ya agak ini nih iya warte nih kalau itu sih Beyonce itu berlebihan kalau mungkin dia dia mau nunjukin dia kerjanya udah BUMN tapi tanpa bilang gitu tapi kalau dia ngomong eh sekarang jam berapa ya udah kelihatan bener-bener sebenarnya kalau emang lo kerja di BUMN daripada pakai seragam bawa Pak Erick Tohir nah itu lebih gokil kerja di mana sekarang ini tuh kenapa saya di sini sorry saya kok di sini saya mau nonton bola di luar ekstrim bola sumbawa ini ketuanya langsung gak apa sih kalau ikut berbudut ajil tadi UMKM jadi rame tapi kalau pamer-pamer kurang ya kurang bro tapi lu muslim lah terutama sebagai orang muslim ikut bubek ikut bubek gak biasa kan bukber alumni pak sedangkan ke kampus saya kan di Surabaya kemarin gak pernah jadi temen-temen aja yang tak suruh udah ke bebek caro aja gitu kalian aja yang bukber disitu itu lebih ke pamer bisnis ya salah satu itu mah lebih parah daripada pakai bu E men eh bayarnya gimana udah gak usah bayar itu punya saya lanjut pertanyaan selanjutnya kan ruslim belum belum ini aku masih ada lagi daripada lupa ente ininya udah banyak banget Uban ya Uban bro gue juga banyak bro gue udah banyak bro oh lu juga anjir kenapa kita jadi lomba-lomba banyak-banyakan Uban iya ini gue sih belum ada ya kalau panjang tapi kalau dipendekin pasti ada yakin gue di dalam-dalam itu Uban gondrong jarang soalnya bro Uban gondrong jarang gimana maksudnya orang gondrong kayaknya jarang Uban Bapaknya Nagita Slavina juga gondrong putih semua kan dia udah tua banget itu alasan kalian kadang ngecat-ngecat rambut kalau sekarang sih udah enggak ya udah jarang enggak kemarin aneh ngecat biru udah ngecat capek-capek umroh pak kalau umroh terus gimana? enak biru-biru kan akhirnya dibotakin oh dibotakin dibotakin aku pikir ah ubannya gak ada tembak-banyak ternyata tembak-banyak oh iya aku gak tau alasan Uban kenapa gak tau bapak-bapak bapak ubanan oh bapak ubanan masa gen co gen dong pasti ada rambut kita ini terkadang aku gak putih ya kan belum 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 cuman bentar lagi kayaknya stofrullah tolong nikatin nih bro 1,2,3 di episode ini kalau kalian lihat editing-editing jumping itu kita cut ya makanya lo harus nonton yang membershipnya nanti ada ada membership gak di sensor iya kan membership kenapa emang? kenapa emang? takut juga? masih takut? enggak malah ente kan yang bahaya iya enggak lah Prasma udah aman lah kan gak ada membership kan? bener bener abis 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 apalagi nih yang akan kalian kerjakan berdua apa ya kita doain aja Pras kita nanti bakal ada satu proyek gede di tahun ini kalau misalnya semuanya berjalan lancar dan kita masih ada umur gue bakal special show lagi gue Tretan Muslim juga akan ada rencana bikin show yang bagus banget special show juga stand up atau gimana? kalau gue stand up stand up juga stand up juga the one and only Tretan Muslim kembali lagi stand up setelah vakum gokil sih menurut selah hiatus lama ya selah hiatus lama tapi kayaknya kalau tour kotanya gak sebanyak coki mungkin 3 atau 5 doang dia katanya lebih akan penyuluhan manfaat daging bebek tapi ini serius bakal stand up serius insya Allah tahun ini gue udah denger ya kembut Mas Dedy lucu banget sumpah materinya lucu banget tour itu tour tapi gak banyak kotanya tapi aku penasaran pengen di Aceh sih salah satunya salah satu ya dia dia saya gimana akses ke situ nah makanya jadi temen-temen stand up stand up media Aceh kalau gak salah ada deh ya Abdur katanya Abdur apa Mamat Mamat pernah di Aceh katanya iya tinggal ada satu yaudah apa lah karena kan belum pernah special show tapi udah hampir semua temen-temen udah jadi ada penasaran aja karena udah hampir 10 tahun stand up kan 10 tahun lebih kayaknya belum special show 12 tahun kita stand up bro gue ada ide Slim oh iya udah 12 tahun gue ada ide apa apa ada orang meninggalkan gak ya gak oh iya ada orang sakit ke gak ada cacat ke gak ada terus apa benciana alam gak dek oke -dek ada ide nih ada ide gue udah lolos ya lolos sensor ya gimana lo stand up depan pengungsir ronghi nya haami gapapa sih kayaknya aman tapi itu gapapa, si iya sudah aman aman ya gapapa jok saja Jogs ya, Jogs ya Ya it's okay Ya tapi menurut gue Orang-orang disitu juga banyak terganggu kok Iya, iya, iya Ini daerah mana ya? Daerah Aceh, Sumatera-Sumatera sana? Di Aceh, yang nonton orang rohingya, bagus juga bro Enggak mau nonton gitu Ya tapi kan mau ngibut Enggak, tapi beneran kalau ada temen-temen di Aceh Kira-kira saya bisa gak masuk ke Aceh Jangan stand up dulu nih Masuk aja dulu Poster aja dulu nih Tapi harusnya aman sih, aman Tapi di kotanya slim Tapi kayak di kompas berarti Di filter materi-materi apa yang mau dibawa? Oh iya, paling aman sih begitu Boleh Jadi 5 menit kalau gitu Assalamualaikum Oke, jadi jangan lupa bukan bebicara Terima kasih Aceh Jadi bener kan penyeluhan bebek tadi Nah nanti kita juga ada project gede Mudah-mudahan bisa terjadi Kita mau ada tour ke luar negeri lah Tapi doain aja Wow Mau keliling dunia sih Gue siap kok bro jadi tempat promo kalian KPD kan SIBO PWK Iya kan tempat promo aku bilang Kan kalau diajak ke panggung udah gak pernah lagi Dia syuting PWK di luar negeri aja bro MLI itu kangen gak sih sama gue? Kita tuh, kita tuh ya Ini pertama kali kita podcastnya bertiga loh bro Bertiga loh bro Ini Bang Petrik nonton pasti Terakhir gue sempet kabar-kabaran sama Bang Petrik Masalah musik Oh musik Oh lo kan sekarang di ini ya? Gitar Rosehead ya bro Lo gitaris atau vokalis sih men? Oh gitaris gue Gitar vokal Sama vokal Gitarin geronten Si Kapan-kapan kalo di Jakarta mau ikut gak su? Mau nonton Nyanyi nyanyi Kenapa nyanyi Lo kan gapapa lu kan lebih ngerti Lo kan tau Dere-kiri-kiri-kiri Jangan Gokil Semoga show-show kalian berjalan lancar Semoga karir lu makin sukses juga ya Sama-sama Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Kalau kita masih ada umur, kita masih ada jodoh Kita kolaborasi di satu Udah ada jodohnya sih kita Gak ada jodohnya, lu yang belum Kata siapa? Yang di kampar itu ya? Siapa maksud? Semoga kita nanti bisa bikin project lah Apa kedepannya, siapa tau Dan tungguin aja kalau misalnya ada project dari kita bertiga Dan ini baru pertama kali Gue mau closing sambil klarifikasi Semua yang kita bicarakan disini yang ha-ha-hi-hi Banyaknya bercanda teman-teman Betul, tidak ada niat untuk menyinggung perasaan orang Tidak ada, tidak ada Kecuali soal Habib Jafar Kecuali soal Siapa lagi? Roi-nya Pokoknya nanti ini adalah Terima kasih banyak yang udah mau nonton kita Thank you banget Pak, sudah diundang Terima kasih Terima kasih buat teman-teman semua Terima kasih kita bercanda yang semua disini jangan dianggap Betul, dan selamat lebaran juga Selamat lebaran Bagi yang merayakan Hati-hati di perjalanan, mungkin masih ada di perjalanan mungkin Terima kasih Terima kasih Selamat lebaran Selamat lebaran Mohon maaf air batin teman-teman sampai bertemu lagi Sukses buat kita semua yang ada disini Dan semoga Ramadhan kali ini berkah buat kita semua Amin Gue ada kaos kali ya Sabe Gak, ini kaki gue keram Gara-gara ketawa lagi Gak, ini kaki gue gara-gara tadi Lu coba Anjing ini keram Ini, ini, ini disitu Astaga Gara-gara lu tadi itu hayai Aduh anjing Lu cua hati Ini matchnya PWK ya Iya, Yanti, Yanti, Yanti Sari Yanti Terima kasih Sari Yanti Nah, buat teman-teman seperti biasa sebelum ditutup Gue mau ngomomin dulu pemenang PWK Quiz Minggu lalu Disini hadiahnya teman-teman ya Saaaaat Ini dia yang menang Oke Oh, di kepala itu ya gitu ya Ya kan udah ada editor Gitu mainannya sekarang Jangan lupa beli match ini Bantu Yanti sembuh Ini bukan charity ya Bukan charity Anjing Bro, ini gue kalah ngeliat bro Bentar dulu, gue masih ada pertanyaan Anjing lama banget, silahkan tiba-tiba lama ini Masih ada pertanyaan Ini aku yang terakhir Dan sampai bertemu lagi di PWK Regular Seperti biasanya Terima kasih sudah menemani saya Selama Ramadan ini Dua kali seminggu Luar biasa Pertanyaan quiz hari ini adalah Apa alasan muslim masih berteman dengan coki dan pras Mampus panjang tuh Iya Di deskripsikan dengan sangat padat aja Yang bikin paling terharu aja Yang bikin terharu Jawabnya di mana? Di komen? Ada di story nanti Dari khas kreatif Kalian sudah tau lah semua Memang kalau berebut uang sangat kencang sekali Saya sepedem gue anjir Buah butuh banget duit itu Terima kasih sampai bertemu lagi Thank you Di PWK Status Selamat datang ke teman-teman Terima kasih Terima kasih